Ketua DPR, Bambang Susatyo, enggan berkomentar lebih jauh soal polemik penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah yang korupsi. DPR hanya menyaksikan dan akan melakukan penilaian manakala sudah ada keputusan. Kendati demikian, Bambang Susatyo menilai usulan dari dua lembaga tersebut, yakni Menkopol Hukam dan KPK, sudah bagus. Saat ini DPR mengembalikan hal itu kepada pemerintah karena hal itu merupakan domen pemerintah dan KPK. Selanjutnya DPR akan mengkaji dan mendengar aspirasi dari masyarakat terhadap dua usulan itu. Sebelumnya KPK menolak usulan Menkopol Hukam Wiranto yang meminta penundaan proses hukum calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Adapun Menkopol Hukam Wiranto mengusulkan keluarnya peraturan pengganti undang-undang atau PERPU oleh Presiden agar calon kepala daerah yang tersandung korupsi bisa langsung diganti. Ya usulan pemerintah agar KPK melakukan penundaan menersangkakan calon kepala daerah yang sedang melakukan atau melaksanakan konsultasi atau bahkan Pesta Demokrasi atau Pilkada. Lalu kemudian dapat pantun balasan dari KPK agar pemerintah bisa menyiwakan perpu untuk peluar daerah yang menjadi tersangka atau tertangkap tangan itu bisa diganti. Dua-duanya sangat bagus dan kita kembalikan kepada kebijakan pemerintah. Karena itu semuanya...